Nah ini teman-teman hasilnya ya, ini sudah berhasil verval Data sudah di verval pada 26 November 2020 Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru Baiklah, sobat semuanya untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman pada kolom komentar di video sebelumnya Yaitu ternyata sampai sekarang masih banyak sekali teman-teman kita yang belum melakukan verval ijasa S1 atau D4 Untuk persiapan seleksi P3K tahun depan ya, sobat semuanya Nah pada kesempatan ini kita akan membantu rekan kita Yaitu kakak Rosita Ayu Yuliana ya Yang mana beliau adalah alumni dari Universitas Negeri Surabaya teman-teman Yang mana di daerahnya sana itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan sinyal ya Nah disini kita mencoba untuk membantu beliau memverfalkan ijazahnya teman-teman Nah disini teman semuanya Sebelum kita melakukan verval di info GTK Ini ada baiknya kita cek dulu apakah ijazahnya itu sudah valid atau belum ya Yang ada di PDDKT ya Nah disini kita bisa ngecek untuk kevalitan ijazah di PDDKT itu melalui sebuah sistem yang ter... Apa ya? Istilahnya terhubung dengan PDDKT ya Yaitu civil sobat semuanya Oke kita ketikkan civil di branda pencari Kemudian kita enter saja ya Kita tunggu dulu Kemudian berikutnya teman-teman disini kita klik ijazah.comreput.go.id Ini kita klik disini teman-teman Kita cek dulu di civil sebelum kita lakukan verval di info GTK ya Nah ini sambil menunggu ya loading teman-teman semuanya Perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya ini silahkan subscribe channel calon guru ini Yang selalu berusaha untuk memberikan sebuah informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya Supaya nanti pada saat saya upload video terbaru Teman-teman itu mendapatkan pemberitahuan di hp dan perangkat masing-masing ya Jangan lupa dibagikan juga untuk video ini Supaya teman-teman kita yang di luar sana ini bisa mendapatkan manfaatnya juga ya teman-teman Nah disini kita cek dulu di civil Disini ada formulir untuk verifikasi Kita ketikkan dulu perguruan tingginya ya Universitas Nah Universitas Negeri Surabaya Apa yang sering disingkat dengan nama keren UNESA ya Nah dulu saya mendaftar disini tapi belum beruntung sobat semuanya Oke inilah Universitas Negeri Surabaya Ini sedang loading untuk program studi ya Nah sekarang program studi ini sudah muncul Sekarang kita cari program studinya ya Nah disini adalah program studi pendidikan matematika Kita cari pendidikan matematika Kita scroll ke bawah terus teman-teman Pendidikan bahasa sastra Geografi Paut PGSD IPS Jasmani Olahraga Kimia Nah ini Pendidikan matematika teman-teman Kemudian nomor ijazahnya Nah ini Universitas Negeri Surabaya S1 Pendidikan Matematika Kemudian disini nomor ijazah kita Tulis disini ya Oke Tadi sudah ada template-nya apa belum ya Oke disini kita isikan nomor ijazahnya Nah ini teman-teman Nomor ijazahnya adalah ini Disini ada kombinasi titik ya Tidak apa-apa Karena memang Sebenarnya seperti ini ya Kemudian angka pengaman Nah ini teman-teman yuk Tiga tambah satu berapa Ya Terus sekali Empat ya Kita tulis empat Dan kita klik verifikasi Apakah ada Semoga saja ada di sivil ya Atau di PDT untuk ijazahnya Dari kakak Rosita Ayo ini Oke kita pantau dulu Teman-teman sambil Kopinya diseruput boleh ya Nah sambil nyantai-nyantai dulu Dengarkan musik gak apa-apa Disini sistem loading Semoga disini kan sudah Jam 23 lebih 0.09 Nah Ini bisanya traffic ini sedang lengang ya Nah ini teman-teman Hasil ditemukan Hasil verifikasi ditemukan Nama apa berarti UNESA Namanya ini Nomor indomasi Dan seterusnya Oke Disini kita sudah yakin Bahwa data semua ada Sekarang saatnya kita Untuk verval di info GTK ya Baiklah teman-teman Sekarang kita verval di info GTK Kita ketikkan di Google sini ya Kita tulis saja Info GTK Oke ini Kata fungsinya Kemudian kita enter ya Nah setelah sampai sini Kita klik saja disini Info GTK.com.diku.co.id Untuk verval ijazah S1 Kita klik disini teman-teman Oke kita tunggu Nah kemudian disini ada Dua tombol login ya Yang pertama login langsung ke GTK Dan login menggunakan Single Sign On Atau SSO Nah disini kita coba login Menggunakan Akun PTK Kita klik disini Maka nanti akan muncul Tampilan seperti ini Kemudian kita masukkan Emailnya ya Oke Kemudian passwordnya Oke kemudian setelah itu Kita klik login teman-teman Semoga saja Senyangnya bagus ya Oh masih gagal Kita coba lagi Kita coba sekali lagi ya Kita enter Kita login Nah ini supaya Sinyal bagus ini teman-teman Tetheringnya itu Perbaiki ya Nah disini teman-teman Nah disini ada Pemberitahuan untuk Melakukan verval ijazah Nah verval ijazah Disini kita untuk Melakukan verval ijazah Itu kita klik disini ya Nah berikutnya teman-teman Disini perlu diketahui Bahwa verval ijazah Ini wajib dilakukan Oleh guru persangkutan Dan bukan oleh Operator sekolah ya Ini adalah Kenapa verval ijazah Ini adalah Sehubungan dengan Rencana pelaksanaan Seleksi PPKK Atau pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja ya Itu adalah bagian dari ASN Jadi ASN itu ada dua Yang pertama itu PNS dan P3K Nah sama ya itu ya Kedudukannya Namun Bedanya kalau P3K itu Tidak ada pensiunnya Oke kita untuk Verval ijazah Kita klik disini ya Klik Ini untuk Verval ijazah S1 ke depan Kita klik disini Oke kita tunggu loadingnya Usahakan untuk Sinyalnya bagus ya Nah Kakak Rosita Ini adalah di SMPN 1 Gadung Sar ya Nah disini teman-teman Kita perguruan tingginya Kita pilih ya Nah kita masukkan Satu persatu Universitas Nah kita tunggu Nah satu-satu ini memang harus Saber ya teman-teman Nah disini adalah dari Universitas Negeri Surabaya Nah ini kita perlu Kesabaran juga nih ya Jangan lupa perbaiki Koneksi internetnya Kalau misalkan Beberapa kali Nanti gak muncul ya Ini kita reload saja ya Atau Atau teman-teman Langsung Pencet Tombol F5 Dan enter Secara bersamaan ya Itu adalah Dalam hal Bahasa pemprograman Pada saat teman-teman Tekan F5 Tambah enter itu Bahasa pemprograman itu adalah Dipaksa untuk loading Lebih cepat Lebih akurat Nah ini searchingnya Agak lama nih Biasanya bisa teman-teman ya Oke kita pantau dulu Kita tunggu Oh gak ada Gak ada Kita tambah E Tambah R Tambah I Baiklah teman-teman Saatnya kita Masukkan Universitas ya Yang disini Perkulat digi Kita masukkan Nah Universitas Negeri Surabaya Kemudian program Studinya Nah ini teman-teman Pendidikan Matematika Oke Kemudian kita Masukkan Linknya ya Oke Jika sudah Benar semua Kita cek Nah ini kita Tunggu teman-teman Biasanya Nah ini Sudah ketemu Teman-teman Sekarang setelah Berhasil kalian cek Maka kalian cek Satu persatu ya Untuk nimnya Apakah benar Kalian siswaikan Dengan Ijazah masing-masing Ini 301 Nah ini adalah Namanya Kemudian ini Nomor ijazahnya 1302 Oke ini teman-teman Sudah Nah ini sudah ya Kalau kita cek Ini sudah semua datanya Sudah sesuai Maka teman-teman Klik disini ya Simpan Nah klik simpan Oke kita Tunggu proses Teman-teman Dan pastikan Sinyal kalian Yang bagus ya Nah disini Sinyalnya Pastikan Verkus Sambil Nyantai-nyantai Ngopi boleh Ini ya Daripada Kalian Puyang Nah ini teman-teman Hasilnya ya Ini sudah Berhasil Verval Data Sudah Diverval Pada 26 November 2020 Jam 23 44 36 Nah disini Disini sudah berhasil Verval Indikasinya Disini nama Ijasa Itu juga sudah ada Nomor ijasa Ada Lim ada Nama PT Pergeran tinggi Ada Prodi ada Tanggal masuk Ada Tahun lulus Ada Nah Jika ini sudah Seperti ini Maka teman-teman Sudah aman ya Tinggal nanti Teman-teman Menunggu untuk Ikut seleksi P3K Semoga nanti Terjaring Untuk Mendapatkan Kartu Peserta Pada Tahun 2021 Oke Demikian Sama-semuanya Tentang Cara Verval Ijasa Terbaru Dan Dengan Cepat Semoga Bermanfaat Peserta